Sahabat belajar, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran PPKN modul 12 untuk unit yang kedua dengan judul Satu Nusa, Satu Bangsa. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Apakah kita masih ingat dengan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa? Ya, ini adalah liriknya. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita, Tanah Air Pasti Jaya untuk Selama-lamanya. Tentunya kita pernah mendengar dan bisa mengingatnya. Bagi sahabat belajar yang belum pernah mendengar, bisa di-searching lagu ini yang sangat bagus sekali dikarang oleh Liberty Manik. Nah, masih ingat tentang ikrar Sumpah Pemuda? Ya, ikrar Sumpah Pemuda yang diikrarkan tahun 1928. Ada tiga baid ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, di sini ada makna Satu Nusa, Satu Bangsa, dan juga Satu Bahasa. Ini ikrar yang sangat bagus sekali. Nah, ini adalah wilayah Kepulauan Indonesia atau Nusantara. Dari berbagai tempat kita berasal, dari berbagai pulau kita berada, namun kita adalah Satu Nusantara, yaitu Satu Indonesia. Ini adalah makna dari Satu Nusa. Nusa itu adalah pulau. Dan dari berbagai suku, adat-istiadat, dan kebudayaan. Kita adalah satu bangsa Indonesia. Ada banyak sekali suku dari Sumatera hingga Papua. Ada banyak sekali bahasa daerah dari pulau ke pulau. Dan ada banyak sekali adat-istiadat, namun kita semua adalah satu bangsa. Kita lihat di sini ada banyak sekali kebudayaan, pakaian adat, ada alat-alat tradisional, adat-istiadat masing-masing, ada tarian, bahasa, dan sebagainya. Kita tetap Satu Bangsa Indonesia. Itu adalah makna Satu Bangsa. Nah, di sini ada contoh penerapan Satu Nusa dan Satu Bangsa yang diambil dari CNN Indonesia. Yaitu berita tentang gereja katedral yang menyediakan lahan parkirnya bagi umat muslim yang hendak menjalankan sholat Idul Fitri. Ini berjudul Cerita Harmonis Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral sejak tahun 1960. Nah, ini betapa harmonisnya ketika umat muslim yang hendak menjalankan sholat Idul Fitri. Ya, biasanya banyak sekali yang datang di mana umat katolik gereja katedral menyediakan lahan parkirnya. Ini adalah makna Satu Nusa dan Satu Bangsa. Keharmonisan dalam beragama. Manfaat pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan, yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa adalah meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, musawarah dapat berjalan dengan baik, saling tegur sapa, ini budaya kita, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau kita saling bergotong royong, kekeluargaan akan ada peluang kerja. Adanya pendidikan yang layak, tidak diskriminatif, ya semua bisa sekolah. Nah, di sini membuka peluang kerja, peningkatan wawasan ilmu pengetahuan, ya kalau sahabat belajar membentuk kelompok belajar. Meningkatkan keamanan nasional, dan juga meningkatkan perilaku toleransi, serta sikap saling menghargai dan menghormati. Kalau kita tidak menerapkan Satu Nusa, Satu Bangsa, maka akan ada lawan dari manfaat ini. Ya, misalnya adanya kebencian, individualistik, ya musawarah berlangsung ricu, demonstrasi di mana-mana. Di sini juga tidak ada tegur sapa, ya kualitas hidup masyarakat menurun, ya sekolah menjadi kosong, Bahkan ada laporan diskriminasi, peluang kerja tertutup, dan wawasan kalau kita lihat akan semakin sempit. Ilmu pengetahuan semakin merosot. Keamanan nasional bagaimana? Tidak ada. Bahkan akan ada ketidaktertiban, akan ada peperangan, akan ada perpecahan di daerah-daerah, bahkan di nasional. Ya, tidak ada toleransi, hormat-menghormati, ya antaragama akan saling bermusuhan, dan sebagainya. Mari, sahabat belajar, kita terapkan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan dapatkan manfaat kekeluargaan, gotong royong, dan juga budaya-budaya yang baik lainnya. Sahabat belajar, tetap semangat, semoga sehat untuk kita semua, dan kiranya kita dapat mengisi penerapan Satu Nusa dan Satu Bangsa dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.